Terus akses yang sekarang 56, selisihnya berapa? Ada kenaikan atau ada penurunan? Kenaikan, kenaikannya berapa? Nah, kenaikan itu dibandingkan dengan akses sebelumnya Ya, jadi kalau ini kan, coba lagi perhatikan Bapak-Ibu Ini kita sedang menghitung, kita sedang menghitung kasih nambungan keuangan Kita bicara pada pertumbuhan, oke? Nah, kalau bicara pertumbuhan, berarti caranya Berapa sih pertumbuhan tahun kemarin dengan tahun sekarang? Tumbuh, naik atau turun? Ya, nah gitu Nah, berarti caranya apa? Kita lihat angka tahun kemarin Dengan angka tahun sekarang, tahun penilaian Adakah kenaikan atau penurunan? Kalau ada kenaikan, berarti berapa jumlah kenaikan itu dibandingkan dengan aset tahun kemarin? Oke Ya, berapa? Coba Untuk pertumbuhan asetnya 55,9 Dibandingkan dengan 504 Aset tahun lalu ya Aset tahun lalu ya, 504 Betul ya? Berapa? Berarti pertumbuhannya? 11 Oke Sama ya yang di tempat yang kau kas 1 juga ya 11 Berarti masuk dalam kategori? Sehat Sehat Skornya? 4 Berikutnya, terkait dengan pertumbuhan Pertumbuhan dana yang diterima Pertumbuhan dana yang diterima Tahun-tahun berapa? Tahun sekarang berapa? Hitung ada kenaikan atau penurunan Bandingkan dengan tahun sekarang Jangan diterima tahun lalu berapa? Eh, sekarang diterima tahun lalu berapa? 50,3 ya Untuk KUKA 12 Yang tahun Untuk KUKA 34 50 3 ya Atau nanti udah dijawab sendiri Dananya diterima itu berarti dana yang di Ya, dana yang masuk Dana diterima itu berarti dana yang masuk Nah, ayo kita ikutkan dulu Logi-logi bagiannya bahwa Koperasi Sumber pendanaannya dari mana? Simpanan Ya Sumber pendanaan koperasi itu bisa dari luar dan dari Dalam Yang dari luar apa? Pinjaman pihak Ketiga Ketiga dari bank dan segala macam Dari dalam Dari mana? Simpanan pokok, simpanan wajib Ya, dari pembentukan cadangan Terus Dibang Ya, donasi segala macamnya Terus Simpanan yang Ang Gota yang Nabung Nah Itu dana-dana masuk gitu Semua dana-dana masuk Sekarang Utang tajak Utang biaya Bukan dibayar dibuka Itu kan bukan dana masuk kan? Betul gak? Nah, berarti Jumlah total pasiva Atau jumlah total yang ada di kewajiban plus ekuitas Ya, sama dengan pasiva itu Dikurangi dengan Hurtang pacar Hurtang biaya Beban dibayar di Bukan Nah, itu dana yang masuk dari Dipokrasi Berapa tuh totalnya? 50,3 ya Kalau di KUK 34 503 ya Ya, itu Hmm? Tadi Utang biaya Utang pacar Biaya dibayar dibuka Untuk tanya berapa? 50 503 ya Oke Itu yang tahun lalu ya Sekarang Hitung yang tahun setarang Tahun 2021 Berapa? 560 560 ya Kalau yang KUK 1 ke 2 5,6 ya Betul Sekarang Hitung selisihnya 5,667 Selisihnya berapa? 5,667 5,67 ya Nah, berarti 5,67 Dibagi 50 50,4 50,3 50,3 50,3 Ya Eh, seberapa Rasionya? 11 Berapa rasionya? 11 ya 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 11,26 ya 11 Ya 11,26 Oke Kalau 11,26 Berarti masuk mana? Kategori? Sehat Sehat ya Oke Berikutnya Terkait dengan pertumbuhan untuk ekuitas Nah, pertumbuhan ekuitas Ayo kita cari lagi Berapa ekuitas tahun lalu? 13,17 20,30